Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selamatan, rahmat, barokah, Allah senantiasa menertai Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, teman-teman, sahabat semuanya, dimanapun Anda berada Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta Semoga solawat dan salam senantiasa tersurahkan bagi Nabi Besar, Rasul yang paling mulia Muhammad SAW Setelah keluarga, para sahabat, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita Selamat berpuasa bagi Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat Semoga dengan puasa kita semakin hari, semakin tua, semakin takwa Karena ada yang semakin tua, takwanya menurun Tapi setidaknya dengan puasa ini kita menjadi charger buat kita Agar senantiasa takwa kita semakin segar, semakin meningkat, dan semakin sempurna Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang dasarnya ilmu Ini secara pribadi ingin saya sampaikan terutama kepada kaum pelajar, mahasiswa, dan juga para siswa Lebih spesial lagi untuk mahasiswa-mahasiswi Unuga, Cilacap Saudara-saudara Banyak yang kita dengar tentang Begitu penting, begitu bermanfaat Dan dasarnya Pengaruh ilmu terhadap kehidupan kita Di dunia maupun insya Allah Sampai di akhirat Barang siapa yang ingin bahagia di dunia Ilmu Barang siapa yang ingin bahagia di Akhirat Ilmu Barang siapa yang ingin bahagia di dua-duanya juga Ilmu Mari kita Buktikan Apakah benar-benar ilmu itu Penting dan dasar Ilmu Memudahkan urusan manusia Kalau kita punya ilmu Banyak sekali peran kita terhadap bagaimana memudahkan urusan orang Saya tidak bisa menggunakan kamera untuk mengambil video Padahal saya kepingin Di video Direkam Maka Yang punya ilmu tentang penggunaan video itulah Yang akan membantu saya Kemudian Mereka Memvideo saya dengan Menerapkan ilmunya Seperti sekarang Kalau saya serahkan kepada orang yang tidak punya ilmu Komunikasi seperti ini ya Mungkin tidak akan Pernah itu terjadi Jadi Ilmu Bisa memudahkan orang Padahal siapa saja yang ingin dipermudah urusannya Mudahkan urusan orang Bagaimana bisa kita memudahkan urusan orang Kalau kita tidak punya ilmu apa-apa Kalau kita punya ilmu Misalnya Bahasa Inggris Saya contohnya ya Sedikit saya punya ilmu bahasa Inggris Di kereta Pernah ada Tiga orang Dari Kanada Namanya Pemela Yang dari Jerman namanya Katlin Yang dari Perancis namanya Ricky Mereka Mereka bingung Kemalaman Sampai di Cilacap Karena ada Saya yang sedikit bisa ilmu bahasa Inggris Lalu Mereka bertiga Saya tunjukkan jalan Kemana yang ingin mereka Tuju Padahal malam-malam Jadi ilmu apapun Apalagi ilmu agama Ya itu akan melamatkan kita Di dunia dan di akhirat Itu pun sangat penting Dan disini sudah gudangnya ilmu agama Begitulah pentingnya ilmu Yang pertama Yang kedua Juga ada semangat untuk berilmu Karena Ada sebuah kajian yang mengatakan Bahwa ilmu itu Terdiri dari tiga huruf Yaitu Ngain Lam Dan Mim Ngain itu Dimaknai sebagai Ngiliin Ngiliin artinya adalah Mulia Tinggi Oleh karena itu Orang yang punya ilmu Itu Senantiasa Ditempatkan Di tempat yang mulia Di tempat yang tinggi Coba saja Menjadi imam dimusola Siapa yang berhak Yang paling berhak Adalah yang ilmunya Paling Bagus Yang kedua Lam Lam itu dimaknai Sebagai Latif Latif adalah Lembut Santun Rendah hati Orang kalau sudah lembut Itu Lebih disukai orang Lain Daripada Orang yang Keras dan emosional Bukankah dengan seperti ini Mereka akan diterima Di komunitas Komunitas yang ada Kemudian yang ketiga Malik Malik artinya Adalah Memiliki Menguasai Orang yang punya ilmu Biasanya Menguasai orang lain Yang ilmunya Dibawa Guru dengan murid Mandor dengan Kuli atau Tukang Mereka Senantiasa Menguasai mereka Sehingga Kepada Anak-anak Pelajaran mahasiswa Usahakan Untuk belajar Dengan bagus Agar ilmu itu Dikuasai Agar Sifat-sifat itu Bisa Dimiliki Terima kasih Sementara itu Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih